Perang Banjar berlangsung antara 1859 sampai 1906. Konflik dengan Belanda sebenarnya sudah mulai sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan kerajaan, kekalutan makin bertambah. Pada tahun 1789, Pangeran Hatta yang menjadi wakil putra mahkota mengangkat dirinya menjadi raja dengan gelar Sultan Tahmidullah II dan membunuh semua putra almarhum Sultan Muhammad. Pangeran Amir satu-satunya pewaris tahta yang selamat berhasil melarikan diri lalu mengadakan perlawanan dengan mendukungan Paman Gusti Qasim. Tetapi gagal. Pangeran Amir akhirnya tertangkap dan dibuang ke Ceylon. Medan perang berada di daerah Kalimantan Selatan dengan sebagian Kalimantan Tengah, termasuk di daerah Sungai Barito. Dan akhir perangnya, setelah Pangeran Hidayatullah tertangkap dan pengairan Antasari wafat, perjuangan tetap berlanjut yang dipimpin oleh Gus Matseman, Gus Atil, Gusti Muhammad Arsyad, dan Antung Durrahman. Oleh pemimpin-pemimpin tersebut, rakyat masih begerlia dengan sesekali melakukan serangan kepada Belanda sampai awal abad ke-20. Akibat perang, bidang politik daerah Kalimantan Selatan dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Belanda. Dua dibuparkannya negara Kesultanan Banjar. Di bidang ekonomi, dikuasainya tambang, batu bara, dan perkebunan di daerah Kalimantan Selatan.